Pemirsa Iga Bakar menjadi salah satu pilihan menu sahur. Dan untuk mengetahui situasi terkini di lokasi sahur di Yogyakarta, kita akan tanyakan kepada reporter TV One Arga Dumadi yang berada di lokasi. Arga, seperti apa kondisi sahur di lokasi Anda? Ya, Rendra dan pemirsa bila Anda berada di Yogyakarta dan ingin mencari tempat makan yang buka di waktu sahur, nah ini adalah salah satunya ya, ada Iga Bakar Yogyakarta, ini bukanya bahkan 24 jam, pemirsa. Tapi kiranya apa sih yang spesial dari tempat ini selain buka 24 jam? Saya akan mengajak Anda buat ngobrol sebentar ini dengan salah satu pegawainya, Mas Muklis. Ya, Mas Muklis. Ini di belakang kita ada bakar-bakaran juga, tadi Mas Muklis habis bakar-bakaran. Nah, sebenarnya menu istimewa di sini itu apa aja, Mas? Kalau di sini kita ada Iga Bakar, Iga Sambar Gledek, Sate Koyor, Koyor Sambar Gledek, Soto, itu nggak? Sama Iga Kukukima. Oke, Iganya ada macam-macam, terus juga ada Sate Koyor juga. Nah, sebenarnya yang paling favorit di sini itu apa, Mas? Kalau di sini kan kita sendiri di Yogyakarta, Kak. Yogyakarta itu identik sama yang manis-manis. Jadi, kebanyakan orang lebih minat ke Iga Bakar, soalnya yang condong lebih manis, Kak. Oke, jadi karena di Yogyakarta ini banyak yang sukanya manis, maka Iga Bakar gitu ya. Nah, biasanya di tempat ini, ramenya di jam berapa sih? Apakah di jam sahur ini termasuk yang rame gitu, Mas? Itu biasanya juga tergantung hari, Kak. Kalau weekend kayak gini, sahur ini biasanya kita malah sudah kehabisan. Nah, tadi sudah disebutin menunya di sini ada apa aja, Pemirsa. Dan sekarang saya mau ngajak Anda buat melihat menunya sambil icip-icip juga. Ya, Mas Muklis, mungkin bisa temenin saya juga buat ngicipin. Karena ini saya sudah disiapkan berbagai macam hidangan di sebuah meja. Dan saya juga nggak tahu ini, mana yang Iga Bakar Godek, kemudian juga yang Sate Koyor, apa tadi ada macam-macam soalnya ini ya. Nah, mungkin bisa disampaikan ke Pemirsa ini, di hadapan kita ada 6 piring ya. Ini apa aja? Untuk yang pertama, paling pojok sini ada Iga Kukubima, Kak. Untuk yang sebelah sini, Iga Bakar. Untuk yang ini, Iga Sambar Gledek, Kak. Yang ini, Koya Sambar Gledek. Sama yang ini, Sate Koyor. Kalau untuk ini, Soto Daging Sabi, Kak. Kenapa ini namanya Iga Bakar Kukubima? Apa karena ukurannya ini? Ukurannya karena besar, Kak. Ini biasanya dimakan untuk berapa orang ya? Kalau di sini biasanya satu orang, Kak. Satu orang bisa, Pak Mirsa, buat makan ini. Ini adalah yang Kukubima, ini yang paling gede. Dan ini juga salah satu andalannya gitu ya. Oke. Ukurannya 3 per 4 kg. 3 per 4 kg, alias 750 gram. Dan saya pengen ngicipin dulu, Pak Mirsa. Oke, karena nggak af dong kalau cuma ngeliat aja. Coba kita icipin yang paling populer, katanya ada Iga Bakarnya. Karena ini manis. Dan di Jogja, orang sukanya yang manis-manis. Oke. Kita coba untuk potong sedikit dulu, Pak Mirsa. Ya, ini ya. Saya makan. Bismillahirrahmanirrahim. Enak dan yang pasti ini gampang ya, Pak Mirsa ya, buat dipotong ya. Oke. Bisa lihat sendiri, ini gampang buat dipotong. Jadi nggak alat. Dan ini ada cabainya, jadi kalau namanya Anda sukanya manis tapi juga pedas. Nah, tinggal diambil aja cabainya ya, Mas ya? Oke, saya ambil deh cabainya. Enak, Pak Mirsa. Tinggal ditambah nasi, sempurna. Oke. Selanjutnya ini adalah sate koyor ya, Mas ya? Iya, iya. Sate koyor. Sate koyor ini adalah sate lemak ya, Mas ya? Lemak sapi. Sapi. Oke. Yang ini sate koyor apa, Mas? Kalau yang ini sate koyor, ini yang koyor geledek, Kak. Oke. Jadi ini sate koyor, ini koyor geledek. Bedanya? Untuk yang sate koyor itu dibakar, kalau yang koyor sambal geledek itu nggak dibakar. Tapi di bumbu kayak rica-rica itu, Kak. Oke. Jadi yang sambal geledek ini pasti pedas gitu ya? Nanti ada level 1 sampai 10, Kak. Bisa request level. Yang di depan saya ini level berapa, Mas? Itu biasanya level 3, Kak. Level 3. Oke. Sekarang saya coba 1-1-2, Pemirsa. Sate koyornya dulu ya. Ini enak. Dan kalau makan koyor, harap diperhatikan sebaiknya ketika panas ya, Mas ya. Gitu. Karena kalau mamanya udah terlalu dingin, nanti jatohnya agak-agak lengket biasanya, kan? Ya. Oke. Sekarang saya coba dulu yang ini. Ini yang pedas ya. Sambal geledek, rica-rica, level 3 katanya. Semoga saya kuat. Level 3. Rahim. Berhubung saya lumayan suka pedas juga nih, Pemirsa. Jadi saya ngerasa suka sama ini. Dan saya ngerasa kayak yang ini lebih empuk aja daripada yang ini. Gitu, Pemirsa. Dan satu lagi ini adalah soto ya. Soto daging sapi. Oke. Kita coba soto daging sapinya. Kalau mamanya suka agak asam, dikasih jorok ini ya, berarti ya. Oke. Ini juga enak. Menurut saya rasanya agak gurih gitu, dan segernya juga kerasa banget. Berhubung saya cuma bisa ngicimin sedikit-sedikit. Waktunya terbatas. Pemirsa, saya mau lanjutin makan, tapi nggak bisa ajak Anda, Pemirsa. Kalau gitu, saya kembaliin ke Jakarta bersama Renda.